Tembak dengan kelompok kriminal bersenjata di Papua mengakibatkan satu prajurit TNI gugur. Panglima TNI kini meningkatkan operasi menjadi siaga tempur untuk memerangi kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Usai terjadinya kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua yang mengakibatkan satu prajurit TNI gugur, Panglima TNI meningkatkan operasi menjadi siaga tempur untuk memerangi kelompok kriminal bersenjata KKB. Tim berhasil mengevakuasi empat orang prajurit yang tertembak. Evakuasi itu dilakukan dengan menggunakan helikopter milik TNI. Saat ini aparat konsentrasi untuk mengevakuasi peratu Arifin yang gugur karena terjatuh di jurang. Evakuasi belum bisa dilakukan karena cuaca buruk. Pada saat ini bisa konsentrasi untuk evakuasi yang meninggal. Pada yang meninggal, kemarin sudah disampaikan, ya terjatuh di jurang dan ini kita usahakan untuk kita evakuasi. Ya sampai saat ini belum berhasil karena cuaca, tapi kita konsentrasi atau prioritaskan mereka-mereka yang luka. Yang hari ini bisa kita tanggung semuanya ke sini. Dan Alhamdulillah tadi sudah kita terima dan kita akan bawa ke rumah sakit. Atas kejadian ini, Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin, meminta TNI dan Polri untuk berlaku tegas kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Ma'ruf Amin melalui juru bicara WAPRES juga meyakini, rakyat Papua juga mengutuk keras segala tindakan brutal dan pergerakan kelompok kriminal. WAPRES dalam hal ini meminta supaya ada langkah tegas untuk melakukan penegakan hukum, supaya negara hadir di sana, supaya melakukan langkah-langkah pengamanan terhadap mereka yang melakukan keonaran separatis dan itu membahayakan negara. Oleh karena itu, WAPRES meminta supaya negara hadir menjamin warga supaya tetap aman bisa bekerja mencari nafkah dengan baik. TNI juga akan terus berusaha mengevaluasi operasi yang dilakukan dalam memerangi kelompok kriminal bersenjata, KKB. Dari Timika, Papua, Nathan Meking, AI News, melaporkan. Terima kasih telah menonton!